Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Iras Rasilawati, pengawas SMP Kota Depok. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengetahui, menggali, ini memahami bagaimana seorang kepala sekolah merindukan kehadiran atau mengharapkan kehadiran pengawas pembinaannya. Nah, untuk itu mungkin ada baiknya Bapak, kita semua mengetahui apa sih tugas pokoknya atau tugas pokok dan bagaimana etika seorang pengawas itu sehingga kami menjadi pengawas yang dirindu kehadirannya, bukan yang diketakuti atau dihindari kedatangannya. Nah, baiklah Bapak-Ibu, untuk ini mungkin saya akan paparkan sedikit mengenai tugas pokok daripada pengawas itu. Kami di dalam melaksanakan tugas, memiliki tugas pokok yang sudah tertera dalam peraturan di Kementerian Rikud, kemudian ada Permenekpan-nya juga ada. Nah, ini tugas pokok daripada pengawas sekolah itu adalah seperti pengawasan manajerial maupun akademik. Di dalam melaksanakan pengawasan manajerial maupun akademi, kami itu harus membuat perencanaan, kemudian melaksanakannya, dan membuat perlaporan. Nah, jika ini sudah kami laksanakan, karena untuk sudah dilaksanakan, maka kami bisa untuk setiap kegiatan tersebut untuk bisa dihitung angka keritnya untuk nanti bisa kenaikan pangkat. Di samping itu juga pengawasan manajerial, kami juga pengawasan manajer akademik, juga kami harus membimbing, melatih guru profesional, kemudian juga kami harus mengembangkan diri, provisi, dan seterusnya. Nah, ini adalah tugas pokok kami. Nah, bagaimana dalam pelaksanaan tugas pokoknya? Itu mulai dari perencanaan. Program perencanaan untuk pengawas ini, sama halnya dengan Bapak Ibu Guru yang harus membuat program perencanaan, itu di mana merupakan dokumen yang isinya, isi itu rencana kita untuk membimbing atau untuk membina sekolah. Tadi bagi kepada guru sekolah PTK memantau delapan standar, kemudian untuk sasarannya terarah, kemudian terencana bahan berkesinambungan. Berkesinambungan di sini dalam arti, hasil-hasil perencanaan kita ini adalah, nanti hasilnya setelah dilaksanakan, harus dibuat evaluasinya untuk direncanakan tahun berikutnya. Apakah perlu ditingkatkan atau dikembangkan? Nah, pelaksanaan untuk pengawasan akademik, ini merupakan fungsi pengawas yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan terhadap guru-guru. Nah, selain di sekolah pembinaan, juga kita melatih dan profesional guru itu ada di MGMP. Jadi, kita harus mengetahui aspek-aspek kompetensi guru dan tugas pokok guru tersebut. Nah, kemudian dari pelaksanaan itu, kita harus melaporkan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan program kegiatan pengawasan, baik akademik maupun minajerial. Yang dilaksanakan oleh pengawas, yaitu membuat laporan. Di dalam laporan tersebut, kita harus mengevaluasi. Apakah evaluasi? Jadi, suatu pengukuran atau penilaian untuk menilai suatu keberhasilan program kita. Kita juga untuk program apa? Pembimbingan apa? Karena setiap sekolah berbeda kebutuhannya. Hasilnya akan berbeda dari hasil evaluasi yang pernah dilakukan. Ini seorang pengawasan harus berbeda. Bisa dibayangkan kalau sekolahnya banyak. Saya kebetulan saat ini memegang 15 sekolah binaan. Minimal kita 7 sekolah binaan. Itu sangat banyak. Kalau kita melaksanakan benda itu sangat-sangat banyak sekali pekerjaan seorang pengawas itu. Nah, kemudian manfaat daripada evaluasi program pengawas. Untuk mengidentifikasi kebersihan, kegagalan, kemudian untuk menunjukkan kekuatan atau potensi yang dapat kita tingkatkan, membantu, implementasi program yang lebih luas, kemudian memberi informasi, membuat perencanaan yang lebih baik untuk dalam suatu pengambilan keputusan, kemudian sebagai pengetahuan untuk pengembangan program ke depannya. Nah, prinsip daripada evaluasi pengawasan tersebut sendiri, itu terus komparatif, berkelanjutan, objektif, valid, komprehensif, fungsional, dan diagnostik. Nah, bagaimana etikanya seorang pengawas? Dalam melaksanakan tugas profesinya, seorang pengawas itu harus mematuhi etika profesinya. Di mana etika itu, menurut Martin, itu disiplin ini bisa diterapkan sebagai performance index, sebagai referensi yang dapat mengontrol sebuah sistem. Nah, pengertian etika profesi pengawas, itu merupakan aturan yang tertulis secara sistematis, yang sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada, dan pada saat yang dibutuhkan, itu akan berfungsi sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara common sense itu menyimpang dari kode etik. Nah, prinsip-prinsip daripada kode etika profesi, itu harus tanggung jawab keadilan dan etok otonomi. Nah, peranan etika dalam profesi, itu merupakan tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama bagi landasan dalam pergaulan baik dengan kelompok masyarakat umumnya atau dengan sesama anggota atau masyarakat profesional. Nah, kode etik organisasi profesi kami punya, yaitu kode etik organisasi APSI, yaitu asosiasi pengawas seluruh Indonesia. Dalam ini kami harus melaksana tugas dan nantiasa berlandaskan kepada iman dan takwa serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Seperti kegiatan ini, saya mengikuti pengetahuan untuk mengikuti kegiatan pelatihan VCT, VCT Base 6, Jabar, yang dilaksanakan oleh Jabar, itu saya mengikuti salah satu meningkatkan kompetensi saya di bidang IT. Nah, kemudian kita juga sebagai pengawas harus bangga mengemban tugas sebagai seorang pengawas sekolah. Jadi, kita, siapa lagi kalau bukan kita yang membanggakannya, memiliki pengabdian yang tinggi dalam menekuni tugas sebagai pengawas sekolah, kemudian bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab di dalam tugasnya sebagai pengawas sekolah. Kemudian juga kita harus menjaga citra dan nama baik selaku pembina dalam melaksanakan tugas dari hari sebagai pengawas sekolah, memiliki disiplin yang tinggi dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pengawas sekolah, dan mampu menampilkan keberadaannya sebagai aparat dan tokoh yang diteladani. Jadi, di sini kita harus berhati-hati dan bersikap dan bertutur kata. Kita harus bagaimana menjadi yang bisa diteladani di contoh. Kemudian, sikap dan terampil untuk menanggapi dan membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi aparat binaannya. Kemudian juga kita harus memiliki rasa kesetia kawanan sosial yang tinggi, baik terhadap sekolah binaan maupun terhadap sesama pengawas. Dalam hal ini, kita tentu secara keseluruhan yang paling kita harus perhatikan adalah menjaga komunikasi, selalu berkomunikasi dengan baik pada sekolah, bagaimana cara berkomunikasi yang baik, sehingga sekolah juga akan merasa nyaman, aman, nyaman jika didatangi oleh seorang pengawas. Bukan kalau ada pengawas, dia kabur atau tiba-tiba tidak ada. Atau mau guru, mau disupervisi, tiba-tiba tidak masuk atau apapun itu. Sehingga kita datang ke sekolah itu juga nyaman, sama-sama nyaman. Dan karena kehadiran kita itu adalah diharapkan oleh seorang sekolah. Nah, untuk itu, organisasi kode etik ini itu dilahir pada saat hasil monasya sebagai dasar yang dikembangkan dan dijabarkan dalam bentuk aturan yang lebih spesifik pada melalui Rapimnas, APSI, yaitu tanggal 29 sampai 31 Januari tahun 2016 di Jakarta. Dan ini masuk dalam buku kerja kita. Nah, untuk itu, dari sebegian terbaran itu, mulai dari tugas pokok kami, kemudian kode etik kami, mohon masukannya dari Bapak, Ibu, Kepala Sekolah, semua atau guru, apa sih yang diharapkan supaya kami juga menjadi seorang pengawas yang dirindu kehadirannya, bukan dihindari kalau ada pengawas. Jadi, seperti apa? Apa masukan dan keinginan sekolah tersebut? Itu akan menjadi masukan yang baik untuk kami, sehingga kami, khususnya saya, bisa meningkatkan profesional saya sebagai seorang pengawas, sehingga saya menjadi seorang pengawas yang dirindu kehadirannya oleh setiap sekolah, khususnya sekolah bidang saya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.